Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang usaha dan daya. Jadi ada 2 materi ada usaha dan juga daya Nah pertama kita ke usaha dulu Usaha itu apa sih? Usaha adalah gaya yang menyebabkan adanya perpindahan Nah misalnya disini ada gambar ada sebuah benda yang dia itu diberikan gaya F. Bisa berupa tarikan dorongan, pokoknya gaya sebesar F. Terus karena dia diberikan gaya yang besarnya itu lebih besar dari gaya geseknya, maka si benda ini berpindah, berpindahnya sejauh S Itu yang namanya usaha Jadi usaha itu besarnya gaya untuk memindahkan suatu benda, sehingga benda itu berpindah sejauh S Nah lanjut untuk matematisnya si usaha ini disimbolkan sebagai huruf W Work W sama dengan F kali S W-nya adalah usaha Work Satuannya Joule Terus F-nya adalah Force Gaya Satuannya Newton S-nya adalah perpindahan Satuannya Meter Nah ini kalau misalnya F-nya lebih besar berarti W-nya juga bakalan besar karena dia sebanding jadi W itu sebanding dengan usaha sebanding dengan gaya dan juga perpindahan semakin besar gaya yang kita berikan semakin besar usahanya semakin jauh perpindahannya gitu jadi kalau makin besar usaha kita maka makin besar perubahan ke arah yang lebih baik kira-kira begitu teman-teman oke lanjut contoh soal seorang pria mendorong lemari dengan gaya 300 Newton pati tersebut bergeser sejauh 4 meter hitunglah usaha yang dilakukan pria tersebut pertama kita tulis dulu diketahui apa aja yang diketahui nih kan gaya ya gayanya 300 Newton berarti F sama dengan 300 Newton terus peti tersebut bergeser sejauh 4 meter berarti S-nya sama dengan 4 meter yang ditanya hitunglah usaha usaha berarti work jadinya W yang ditanyanya ditanya W sama dengan berapa jawab berarti kalau nyari W kita tulis rumus W W sama dengan F titik S F-nya ada S-nya ada tinggal kita substitusi masukkan nilainya jadi W sama dengan 300 kali 4 300 dikali 4 3 kali 4 berapa 12 ada 0 2 jadi 12 tambah 0 2 jadi 1200 J nah J ini bisa diubah jadi kilo J dibagi 1000 1200 dibagi 1000 1,2 jadi 1,2 kilo J kalau dalam 1an kilo J gitu gampang ya oke lanjut contoh kedua pada sebuah benda bekerja gaya sebesar 125 N ke kanan dan 75 N ke kiri sehingga benda berpindah sejauh 2 meter berapa usaha yang dilakukan gaya-gaya tersebut berarti kita tulis lagi diketahui nah ini ada dua gaya gayanya arahnya berbeda kita buat perjanjian kalau dia ke kanan positif kalau dia ke kiri berarti negatif ya oke jadi yang pertama ke kanan berarti F1 nya sama dengan 125 N terus yang satunya lagi ke kiri tadi perjanjiannya kalau ke kiri minus berarti negatif ya minus 75 N sehingga berpindah sejauh 2 meter berarti S nya sama dengan 2 meter nah berapa usaha yang dilakukan gaya-gaya tersebut yang ditanya W nya sama dengan berapa berarti jawab masukin nilai rumus W tadi nah ini pakai sigma karena gayanya gak cuma 1 jadi ada F1 ada juga F2 maka sigma F dikali S nah kita masukin nilainya karena dia F2 nya minus berarti jadinya minus disini 125 dikurang 75 terus dikali sama perpindahannya 2 meter 125 dikurang 75 itu 50 50 dikali 2 sama dengan 100 joul gitu lanjut kalau contoh 3 2 gaya searah masing-masing 10 dan 60 bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah sejauh 11 meter hitung usaha yang dilakukan kedua benda tersebut nah kalau ini searah berarti anggap aja dua-duanya positif gitu ya kalau dia searah anggap aja positif mau ke kanan atau ke kiri jadi F1 nya 10 newton F2 nya 60 newton 60 nah itu dia lanjut berpindah sejauh 11 meter berarti S nya 11 meter yang ditanya sama usaha berarti W nya berapa jawab W sama dengan sigma F dikali S nah kalau ini sigma F nya itu penjumlahan karena dia searah jadinya 10 tambah 60 dikali 11 10 tambah 60 70 kan berarti W sama dengan 70 kali 11 7 kali 11 77 tambahin 0 belakangnya jadi 770 Joule seperti itu mudah kan ya kalau ada pertanyaan silahkan lanjut daya kalau daya ini banyaknya usaha dalam satuan waktu jadi setiap jam atau setiap detik itu usahanya berapa besar itu namanya daya nah rumusnya P sama dengan W per T daya itu bahasa inggrisnya power makanya disingkat P simbolnya P tadi kan usaha work makanya W waktu time makanya T gitu loh guys terus W ini bisa diganti tadi kan F kali S ya jadi bisa diganti F kali S gitu terus keterangannya P ini daya satuannya Joule per sekund atau Watt Watt itu untuk daya listrik tapi ya kalau misalnya daya manusia pakai Joule per sekund aja gitu terus lanjut Wnya usaha satuannya Joule Tnya itu waktu satuannya sekund terus ada F tadi udah sih sebenarnya tapi barangkali lupa terus ada S juga gitu oke contoh soal seorang pria yang beratnya 500 Newton mampu menaiki tangga setinggi 10 meter dalam waktu 10 detik berapa daya yang dimiliki pria tersebut nah untuk informasi berat itu beda sama masa ya barangkali lupa kalau masa satuannya kilogram kalau berat satuannya Newton kalau satunya Newton dia itu sebanding dengan gaya jadi berat seseorang itu sama dengan besarnya gaya yang bisa dia keluarkan gitu nah jadi kita anggap si berat ini sama seperti gaya jadi kita bisa pakai rumus yang P sama dengan sigma F kali S bagi T gitu nah kita tulis dulu yang diketahuinya oke kita tunggu dimana dia diketahui berarti berat berat itu bahasa Inggrisnya weight weight jadi simbolnya W tapi beda sama work kalau work simbol W nya W kapital kalau berat W nya W tidak kapital jadi W nya yang tidak kapital nah W kecil tapi gak kecil sih 500 Newton terus menaiki sama ya dia sama F sama kayak gaya gitu kita anggapnya sama kayak gaya pokoknya pokoknya gitu ya setinggi 10 meter berarti kalau naik kan dia berpindah berpindahnya setinggi 10 meter berarti sejauh ya jadi perpindahannya 10 meter dalam waktu 10 detik berarti waktunya 10 detik berapa daya yang dimiliki oleh pria tersebut berarti P nya berapa power nya lanjut jawab berarti tinggal masukin rumus P sama dengan W per T dulu W per T nya kita pakai rumus yang W kecil dikali S jadi F nya diganti F nya diganti sama W kecil kali S W kecilnya itu untuk beratnya 500 S nya 10 T nya 10 sebenarnya udah kelihatan jawabannya 10 nya tinggal dicoret tuh jadi tinggal 500 jadi kekuatannya atau dayanya adalah 500 J per sekon atau per detik jadi dia punya kekuatan 500 J tiap detik seperti itu mudah kan ya insyaallah baiklah sampai disini materi kita hari ini tentang usaha dan daya semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati